Lebaran di tengah kelompok masyarakat, jangan panik, jangan bingung, jangan bundah gulana, saudara. Belajarlah kita menikmati perbedaan pendapat. Belajarlah lapangkan dada kita, saudara. Belajarlah kita untuk bisa menghormati saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita. Saudara, selama mereka punya dalil yang bisa dipertanggung, jawabkan, jangan merasa benar sendiri, saudara. Karena itu, kalau ada yang mau tanya soal ilmunya, saudara, ada yang mengatakan ini perbedaan karena ada yang pakai hisap, ada yang pakai ru'yah. Bukan, bukan itu, saudara. Perbedaannya bukan soal hisap dan ru'yah, tapi juga menyangkut kriteria. Kadang-kadang sesama hisap juga beda, saudara. Saya kasih contoh, sesama hisap, sepakat bahwa besok bulan itu sudah di atas 0 derajat. Sepakat, semua ahli hisap sepakat. Bahwa bulan itu besok di atas 0 derajat. Mencapai 1 derajat. Tapi dalam beberapa hitungan berbeda. Apakah besok itu, saudara, besok itu, saudara, 1,2 derajat atau besok itu 2, sekian derajat. Dari segi derajatnya sendiri sudah berbeda dalam beberapa sistem hitung falak. Nah, kemudian, bagi yang hisap ini sendiri, saudara, bagi yang hisap ini sendiri, belum tentu semuanya lebarannya Jumat, belum tentu. Ada yang pakai hisap, lebarannya tetap Sabtu, saudara. Loh, kenapa bisa? Jadi, kalau orang pakai hisap, terus dia punya kriteria yang kudul hilal. Kalau hilal sudah kelihatan di atas 0 derajat, dia tanggal baru. Kalau kriterianya seperti itu, Jumat, lebarannya. Gara-gara jelas tidak? Tapi ada yang ngitung hisap, ini hilalnya masih di bawah 2 derajat. Jadi, bagi mereka di bawah 2 derajat, itu belum tanggal baru. Karena, dalam ilmu Imkanur Rokya, di bawah 2 derajat, tidak mungkin bulan kelihatan, saudara. Sehingga dengan ilmu hisap juga, mereka bisa membulatkan bulan Ramadan menjadi 30. Artinya, berdasarkan hisap pun, mereka bisa menetapkan Ramadan hari Sabtu. Kira-kira jelas tidak? Apalagi yang punya prinsip 8 derajat. Kalau dia menetapkan, enggak, kriterianya harus 8 derajat, saudara. Maka, lebarannya Sabtu. Jadi, itu sama-sama hisap, beda, saudara. Kita belum bicara Rokya, ini. Sama-sama hisap, sudah berbeda. Jadi, jangan kaget. Jadi, enggak semua hisap itu lebarannya Jumat. Ada yang hisap, lebarannya tetap Sabtu. Kenapa? Karena berbeda di kriteria. Tahun lalu, tahun kemarin dan tahun ini, pemerintah kita memakai kriteria 3 derajat. Sebelum-sebelumnya, pemerintah kita memakai kriteria 2 derajat. Nah, jadi, saudara, kalau besok bulan itu, besok itu kalau berdasarkan sulamunayaran, udah lebih dari 2 derajat, saudara. Tapi kalau pakai epimeris, di bawah 2 derajat, saudara. Nah, sekarang, saudara, perlu kita ketahui di sini, bahwa yang hisap ini, saudara, bisa lebaran Jumat, bisa lebaran Sabtu. Kira-kira jelas, enggak? Nah, sekarang yang rukyah, saudara, yang rukyah pun juga bisa berbeda. Walaupun sama-sama merukyah. Walaupun sama-sama ngeliat, saudara. Besok, lihat bulan. Saudara, katakan ada yang lihat. Nah, begitu ada yang lihat, bulan tentu juga, saudara, dipakai penglihatannya, saudara. Kenapa? Kalau yang dilihat, itu bulan ada. Tapi bulan itu hitungannya 2 derajat. Sementara dia punya kriteria 3 derajat. Tetap saja belum masuk bulan baru, menurut kriterianya. Jadi kalau besok ada masyarakat yang melihat bulan, saudara, terus pemerintah enggak nerima. Jangan kaget. Karena pemerintah menerapkan syarat 3 derajat, saudara. Nah, jadi bagaimana untuk mengambil kesimpulan ini sebagai penutup, saya ingin sampaikan, bagi masyarakat awam yang enggak ngerti hisap, enggak ngerti rukyah, enggak ngerti falak, ikuti saja pengumuman pemerintah. Selesai. Enggak pusing kita, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Tapi bagi yang ngerti hisap, dia punya hak untuk mengikuti hisapnya. Bagi yang paham rukyah dan merukyah, dia punya hak untuk mengikuti rukyahnya. Enggak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah sekalipun, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, cuma, saran boleh diterima, boleh ditolak. Saya sarankan, kalau besok malam kita melihat bulan, kita lihat bulan, ada saksi, ada bulan, kelihatan, silakan kita itu tidak berpuasa di hari Jumat. Karena hari Jumat jatuhnya sudah hari raya. Tapi, kalau pemerintah mengumumkannya Sabtu, kita buka puasanya Jumat, lebarannya tetap Sabtu, Yehwan. Takbirannya ikut malam Sabtu, sholat idnya ikut hari Sabtu, lebarannya rame-rame hari Sabtu, jadi masyarakat tidak bingung. Kira-kira jelas tidak? Paham yang saya maksud? Umpamanya besok, umpama sebagai contoh, saya besok lihat bulan. Oh, berarti Jumat, lebaran. Maka Jumat saya tidak puasa. Karena kalau saya yakin, saya lihat bulan, atau percaya kepada orang yang lihat bulan, bahwa hari Jumat itu lebaran, saya haram untuk puasa, Sudara. Saya tidak puasa, tapi saya tidak takbiran malam Jumat. Tapi hari Jumatnya saya tidak gelar sholat id, Sudara. Hari Jumatnya juga saya tidak ikut, tidak pergi lebaran bertamu kemana-mana. Tidak. Cukup buka puasa, duduk di rumah. Kira-kira jelas tidak? Itu kalau pemerintah mengumumkan hari Sabtu. Malam takbirannya kita bareng sama yang lain. Malam takbirannya kita bareng, sholat idnya bareng, lebarannya bareng. Aman tidak? Tenang tidak? Apa perlu kita ribut-ribut? Tidak usah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ketika matahari, Hanya di atas kepala Panas melelehkan Ketika keadilan Akan ditegapkan Di hari akhir zaman Padang yang luas Tak ada namungan Tapi engkau Pemimpin adil Setiap manusia Adalah halifah Di muka bumi ini Engkau halifah Dari halifah Kau dinamungi Kau dirahmati Tapi engkau halifah Dari halifah Dari halifah Kau dinamungi Kau diselamatkan Dari hari Pembalasan Engkau Bisa Bawa mata air Kebaikan Bagi manusia Kuasa 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 Alamu Juga bisa Menenggelamkan Umat manusia Kau Kuasa 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 ído Langgau Kuasa Penyelamat Magadilah Kau Berminti Engkau halifah Dari halifah Kau dinangui Kau dirahmati Tapi engkau Halifah Dari halifah Kau dinangui Kau diselamatkan Engkau Bisa Warnata air Kebaikan Beri manusia Kuku Kuasamu Juga bisa Menenggelamkan Umat manusia Kuasamu Kuasamu Umat manusia Umat manusia Tapi engkau halifah Dari halifah Kau dinangui Kau diselamatkan L Chernamine Kau dinangui Terima kasih.